Pendekar Kidal Jilid 4. Di A.M. Kungi perhatikan A.U. Syok H.M., wajahnya bersih dan ramah, usianya sekitar 55 tahun, tai yang hiat, pelipis, menonjol, sorot matanya terang, sekali pandang dapat diketahui dia pasti seorang ahli kekuatan luar dalam titik lekas Kungi menjura serta menyapa, nama besar A.U. ya sudah lama kukagumi, beruntung hari ini dapat berkenalan. Tidak berani, tidak berani lekasa U. Syok H.M. merendah hati, Ling Lote gagah berani, tadi Kim Suheng sudah menjelaskan, silakan duduk. Kita semua bukan orang luar, ujar Kim Kei Tai silakan duduk untuk bicara, bertiga mereka lantas duduk mengelilingi meja bundar kecil. Lalu Kungi bertanya, Kim Loi A.U. sampai perlu datang ke Red Ho, apakah Chin Cu Ling sudah ada tandanya? Kim Kei Tai menggeleng, katanya, tanda memang ada, tapi boleh dikatakan juga tidak ada. Bagaimana maksud ucapan Kim Loi A.U. tanya Kungi? Ling Lote tentu masih ingat, hari itu Loh Syu pernah memberi tahu bahwa kecuali keluarga Tong di Sujuan dan keluarga Undi Ling Laem, di dunia Kang O.U. masih ada suatu keluarga yang terkenal mahir juga menggunakan racun. Ling Kungi manggut, katanya, Kim Loi A.U. memang pernah menyinggungnya, yaitu Liong Bin, San Cheng. Tanda petik. Betul, Liong Bin, San Cheng, selama tiga bulan, tiga tokoh kenamaan dari tiga cabang dan keluarga persilatan sama lenyap namun belum terdengar bahwa Cu Cheng Cu dari Liong Bin, San Cheng juga lenyap itu berarti bahwa komplotan Chin Cu Ling belum lagi turun tangan terhadap Liong Bin, San Cheng. Dengan sendirinya kita menduga bahwa Chin, Cu Ling ada hubungan dengan Liong Bin, San Cheng, oleh karena itu tempoh hari sudah kupesan kepada Ling Lote supaya Mim perhatikan hal ini. Pendapat Kim Loi A.U. memang tepat, kata Ling Kungi waktu itu Cai He juga sudah pikirkan hal ini. Setelah kau pergi, tutur Kim Kei Tai, beruntun Losiu mendapat laporan dari para penyelidik bahwa di kota Kai Hong secara serem tak ditemukan beberapa kelo MPOK orang persilatan, jejak dan gerak-gerik mereka amat mencurigakan. Malda M. itu juga, seorang murid keponakanku bernama Liao Unggo datang dari Loh Yang, ia melihat dua majikan dan pelayan yang menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Ilmu silat mereka amat mengagumkan, menurut dugaan, kedua orang ini pasti erat hubungannya dengan Chin Cu Ling. Dari Loh Yang, kedua orang ini terus menuju kemari, maka dengan dia em-dia em menguntitnya, di tengah jalan ku utus seorang lagi untuk mine maninya. Kungi tahu, dua orang yang dimaksud tentu si baju biru dan laki berlengan besi. Sementara kedua murid Kim Kei Tai yang ditugaskan menguntit tentu kedua orang yang jadi korban di luar biara itu. Kim Kei Tai sedang asik bicara, maka dia tidak enak menyelah. Terdengar Kim Kei Tai bicara lebih lanjut. Tak terduga, pagi hari kedua, beruntun aku mendapat laporan pula bahwa beberapa kelo MPOK orang persilatan yang menginap di hotel pagi sudah berangkat seluruhnya, arah mereka sama, maka Loh Siu menduga dalam hal ini pasti ada sebabnya yang amat penting artinya. Hari itu juga ditemukan Un Lo Ji dari Ling Lem dengan lima pembantunya, setelah menginap semala M di Kai Hong secara terburu mereka mi lanjutkan ketan liu. Un, Le Ji memang sering memondar-mandir di Kang Ou, tapi kali ini dia menempuh perjalanan ke Tionggoan secara tergesa. Loh Siu duga perjalanannya ini pasti ada hubungan juga dengan Chin Chuling oleh Ka Rienek itu Loh Siu berpendapat harus kemari untuk mi lihat keadaan dari dekat. Setelah orang habis bicara barulah Kun Gi berkata, Chai Hai ada sesuatu hal yang membingungkan, mohon Kim Loi Acu suka menjelaskan. Ling Loh Ti jangan sungkan, kita terhitung satu keluarga, ada pertanyaan apa, silakan katakan saja. Selama perjalanan ini Chai Hai tiga kali menyamar dengan wajah berbeda, entah dari mana Kim Loi Acu dapat mengenali diriku? Kim Ketai tergelak, katanya, kau dia emileng oleh seorang Chiampo Kosen, bekal kepandayan silatmu sekarang, siapa pula yang kuat menandingi? Itu hanya pujian Kim Loi Acu saja, Ling Kun Gi merendah diri. Apalagi Ling Loh Ti pandai menyamar dan tentu takkan. Mengalami kesulitan, cuma kau baru keluar kandang, pengalamanmu masih terlalu cetek. Memang benar, pengalaman Chai Hai terlalu sempit, care bagaimana Kim Loi Acu dapat mengenali Chai Hai. Kim Ketai tertawa, katanya, sepanjang jalan ini tentu kau pernah bersuah dengan pihak mereka serta ketahuan jejakmu, oleh karena itu, di luar taumu ada orang memberi tanda rahasia pada buntalan bawaanmu, walau kau menyamar tiga kali bagi seorang ahli, sekali pandang keadaanmu tetap dikenali. Kun Gi tertegun, katanya, ada orang memberi tanda gelap di kantongku, hanya sebuah buntalan kain hijau yang selalu dibawanya, di dalamnya berisi pedang panjang yang menongo el keluar-keluar adalah gagang payung. Di samping itu dia mim bawa buntalan kecil berisi pakaian, ia coba mim meriksa buntalannya, katanya keheranan, di mana, Chai Hai kok teidak mi lihat apa. Kim Ketai menunjuk ujung kantong bagian bawah, katanya tertawa, beberapa titik putih dari kapur inilah, kau tidak mim perhatikan sudah tentu teidak tahu. Setelah ditunjukkan baru Kun Gi menemukan tujuh titik putih sekecil metu jarum di ujung kantong, keruan merah mukanya katanya, tanpa mendapat petunjuk Kim Loi Acu Chai tetap tidak akan tahu walau sudah keselombot orang. Sampai di sini percakapan mereka, terdengar dari luar ada langkah orang, mendatangi dan berhenti di luar pintu. Thinking, ada urusan apa seru AUSI OKM. Dari luar berkumandang suara seorang anak muda, lapor suhu, pelayan dari Siang Goan Ken mengantar surat untuk Lingya. Lingkun Gimi lengat, batinnya, aku baru tiba di sini, siapa yang mengirim surat kepadaku? Sikap Kim Ketai pun, tampak prihatin, masuklah seru AUSI OKM. Waktu pintu terpentang, maka masuklah seorang pemuda baju ungu, tangannya Mi Megan sepucuk surat. Mana pelayan Siang Goan Ken tanya AUSI OKM. Sudah pergi, sahut pemuda itu. Apa dia tidak menerangkan, siapa pengirim surat ini tanya AUSI OKM. Pemuda baju ungu Mimbungkuk, sahutnya. Tecu sudah tanya, katanya seorang, tamu yang menyuruhnya. AUSI OKM terima surat itu, lalu mengulap tangan menyuruhnya pergi. Si pemuda Mim beri hormat lalu mengudurkan diri. Langsung AUSI OKM, haemang surkan surat itu kepad Lingkun Gimi, katanya, Linglote, inilah suratmu. Kim Ketai ikut bertanya, kau punya kenalan di Siang Goan Ken. Kung Gi terima surat itu, seraya menjawab, Chai hai seorang diri dan baru saja tiba di Taihang, Kim Loi acu lantas suruh orang menjemputku, dari mana ada kenalan di sini. Bertaut alis tebal Kim Ketai, katanya, aneh kalau begitu, lalu menembahkan, coba kau lihat apa izi surat itu. Lingkun Girobek sampulnya dan menarik secari kertas, tampak di atas kertas tertulis dua baris huruf yang berbunyi, disampaikan kepada Lingtai Hiap. Adikmu sedang bertemu di rumahku, harap tidak usah dikhawatirkan, syukur kalau Chuan mau datang dengan Mim bawa barang yang kau simpan sebelum matahari terbenam besok. Kami tunggu kedatangan Chuan di depan Pat Kongsan. Gaya tulisannya amat kuat, tapi surat ini tidak bertanda tangan, sekian lama Lingkun Gimi Langgerong mengawasi surat di tangannya tanpa bersuara. Surat ini bernada Mimeras, mereka minahan adik perempuannya, dirinya harus menebus jiwanya dengan barang yang menjadi incaran mereka. Waktunya ditentukan besok sore, tempatnya di Pat Kongsan, agaknya mereka mengincar Pitok Chu, mutiara penawar racun, warisan keluarganya, tapi dirinya sebatang kera, selamanya pergi datang seorang diri, dari mana punya adik perempuan. Melihat dia diam saja, Kim Ketai berdehem tanyanya, siapa yang mengirim surat itu? Lingkun Gi angsurkan surat itu, katanya silahkan Kim Loh Ya Chu Baka. Kim Ketai tidak lantas menerimanya, tanyanya ragu, boleh ku melihatnya? Silahkan Baka, nama pengirimnya tidak tertulis, mereka min culik orang hendak Mimeras Ku. Terbeliak Matu Kim Ketai mendengar istilah culik dan peras, tanyanya heran, ada kejadian begitu segera dia terima surat itu. Hanya sebentar dia membaca dan air muka lantas berubah, katanya. Mendengus orang golongan mana berani bertingkah dan sewenang usute, coba kau lihat, ada berapa kelompok golongan hitam di daerah ini? Terang tujuan mereka adalah kita bersaudara. Setelah Mim baca surat itu, berkerut kening Ausyok HM, katanya kemudian setelah termenung, menurut yang siaw teketawi, daerah ini tiada orang dari golongan hitam, di atas pradkongsan hanya ada sebuah rumah milik keluarga Go. Go Si Siang Hyong memang anggota dari perkumpulan dagang, selamanya mereka berdagang secara halal, begitu besar usaha dagang mereka hingga di setiap ibu kota provinsi tentu ada cabang mereka, tak mungkin mereka menculik dan peras segala. Go Si Siang Hyong, pikir Kim Ketai, maksudmu bun bucai sin go bun HWI bersaudara. Ausyok HM mengangguk sambil miingiakan. Bukankah Ausute kenal baik mereka? Lekas kau suruh Teng Ing menanyakan, apakah tempat mereka dipatkongsan sekarang dalam keadaan kosong? Kim Su Heng mengira bila rumah itu kosong kemungkinan akan dibuat menyekap adik Ling Lote oleh kawanan penklik itu tanya Ausyok HM. Tentunya demikian ujar Kim Ketai. Kim Loh Hsu, selaling kun gi, aku sebatang kara, selamanya tidak pernah punya adik perempuan. Kim Ketai jadi heran, katanya jadi perempuan yang mereka culik bukan adikmu. Sampai di sini mendadaka dia menembahkan dengan nada serius, sebetulnya barang apakah yang mereka minta dari Ling Lote untuk menebus perempuan itu? Mungkin mereka mengincar pitok cuarisan keluarga ku, sahut kun gi. Pitok cu seru Kim Ketai, mutiara yang hendak kau gadaikan itu? Benar mutiara itu sejak kecil menjadi barang hiasan di badanku, setelah ibu hilang, sebelum Chai Heng menempuh perjalanan barulah Su Humin beritahu bahwa mutiara ini dapat menawarkan racun. Di jalan apakah pernah kau perlihatkan kepada orang lain tanya Kim Ketai? Tidak pernah, sejak meninggalkan Kai Hong, Chai Hai selalu menyimpannya di dalam kantong, mendadak dia teringat peristiwa tengah hari tadi, di perbatasan provinsi pernah bentrok dengan KWI, Kian Jiu Tong Chitia, tanpa terasa mulutnya mengguma em, mungkinkah Tong Chitia adanya? Tong Chitia Kim Ketai melenggong. Maksudmu saudara ketujuh dari keluarga Tong, bagaimana kau bisa mengira dia? Tengah hari tadi dia mencegatku di perbatasan, terpaksa aku milukainya, tutur Ling Kun Gi. Kim Ketai berkata sambil menoleh pada AUSYOK HM, jadi keluarga Tong juga mengutus orang kemari, orang itu bermunculan di Kangong, tentunya bukan secara kebetulan. Lalu dia bertanya pada Kun Gi, bagaimana kau bisa bentrok dengan pihak keluarga Tong dari Sujuan? Tiga orang suruhannya mencegat dan menyerangku, mereka menuntut barang yang kubuah, secara singkat Kun Gi lalu menceritakan pengalamannya. Mendadak Kim Ketai tergelak katanya. Mungkin hanya salah Pak HM, Pong Chitia mungkin salah mengenali orang. Salah mengenali orang Kun Gi menegas. Bukankah Loh Syu tadi bilang, Lio Wengke, keponakan muridku sejak dari Lohian mengikuti dua orang, kabarnya kedua orang ini. Membawa barang sesuatu, gerak-geriknya mencurigakan menurut apa yang Lohu tahu. Ada beberapa kelompok orang Kango yang menguntit mereka secara sembunyi, kebetulan kau berada di sana sehingga orang keluarga Tong menaruh perhatian padamu dan terjadi salah paham ini. Terus terang Chai He juga ketarik akan hal ini, maka secara diam menguntiknya pula, kata Kun Gi. Bercahaya matukim, Ketai, katanya sambil ketawa keras, jadi kau juga menaruh perhatian akan hal ini. Kejadiannya dimulai dari Kai Hong, waktu itu Chai He juga belum tahu apa, soalnya persuruh mereka yang salah menyerahkan surat padaku, selanjutnya dia tuturkan pengalaman sepanjang jalan ini, cuma soal kantong sulam pemberian Un Hoan Kun tidak dia singgung. Apa yang Ling Loh T ketahui kira sama dengan aku, ujar Kim Ketai. Menurut dugaan Loh Siu, barang itu tentu sudah diantar ke tempat tujuan terakhir. Kim Lohi Acumi merlukan datang sendiri, tentunya sudah tahu kemana barang itu akan diantar. Kim Ketai Manggut, katanya tersenyum Loh T tidak usah terburu nafsu, malah em ini Loh Siu panggil Loh T kemari, pertama karena jejak Loh T sudah terbongkar tanpa Loh T sadari, untuk berkelana di Kangow lebih lanjut sungguh amat berbahaya. Kedua, Loh Siu sudah mengutus beberapa murid dan secara bergilir menguntik dan mengawasi si Matu, tunggal yang mim bawa barang itu, maka Loh T selanjutnya tidak perlu unjukkan diri. Bukankah si Matu satu sudah mati, di luar Leongong Bio tanya Ling Kun Gi? Betul, pengganti si Matu, tunggal adalah si Matu, tunggal pula, cuma orang yang satu ini picak Matu kanannya. Oh, kiranya begitu. Tengah bicara, tampak pemuda yang tadi datang kembali lagi, dan langsung mim beri hormat kepada A.U.S.Yok H.M. Katanya, suhu, hidangan sudah siap silakan Kim Supek dan Ling Ya ini makan. A.U.S.Yok H.M. segera persilakan Kim Ketai dan Ling Kun Gi makan, mereka keluar ke ruang makan, sebuah meja prasian yang besar sudah penuh berbagai macam hidangan yang lezat. Di tengah makan minum itu, A.U.S.Yok H.M. bertanya, Ling Loh T, bagaimana kau akan menyelesaikan surat yang kau terima tadi? Kim Ketai tertawa sambil mengelus jenggot, katanya, kenyataan Ling Loh T tidak punya adik, kemungkinan mereka salah menangkap orang pula. Belakangan ini orang keluarga Un dari Ling Lem dan keluarga Tong Sama muncul di wilayah ini, menurut rabaanku, jika orang Kang O mendengar kabar ini pasti akan Sama Miluruk datang, oleh karena itu dalam beberapa hari ini mungkin akan terjadi bentrokan besar, surat itu tidak menyebutkan nama pengirimnya, ku kira Ling Loh T tidak usah menghiraukannya. Tidak Chai He sebaliknya berpendapat lain, surat sudah ku terima, maka aku harus menghadapinya. Tanda petik. Tong Chit Ya selamanya bertindak kejam dan culas, licik dan banyak musliatnya lagi, maka dia dijuluki K.W.I. Kian Jiu, setan sedih mi lihatnya, Ling Loh T tidak perlu ikat permusuhan dengan keluarga Tau. Peduli soal ini salah paham atau bukan, yang terang Tong Chit Ya menyerangku lebih dulu, bahwa aku hanya sedikit milukai dia seharusnya diatau diri, kesalahan bukan padaku. Kini dia menculik orang main peras pula, menurut Himat Chai He walau perempuan itu bukan adikku, jelas mereka memang telah menculik, perbuatan kotor dan hina ini kebentur di tanganku, tak bisa ku berpeluk tangan. Kalau Tong Chit Ya sampai kebentur lagi di tanganku, bukan saja akan ku punahkan ilmu silatnya juga akan ku buat dia rebah setahun lamanya. Melihat orang bicara dengan ade tegas, wajuh kering berwibawa, Kim K.T.I. menjublek mengawasinya, katanya kemudian, Kalau Ling Lo Temi maksa hendak menepati undangan, biar kuiringimu ke Pat Kong San, Lo Siu kenal dengan keluarga Tong, bahwa urusan ini lantaran salah paham, tentu persoalan bisa dibereskan dengan jalan damai. Urusan sekecil ini Chai He tak berani menyusahkan Kim Lo Yacu, kalau Kim Lo Yacu kenal mereka, biarlah nanti aku tidak milukainya. Kim K.T.I. adalah Chiang Bun Jin murid premen Siow Lim Pei, selamanya katanya dipercaya dan disegani di kalangan Kang O, namanya cukup beken, maka dia dijuluki Kim Ting, selama beberapa tahun ini, tiada orang berani bicara angkauha di hadapannya. Maklumlah Ling Kun Gi berusia muda dan berdarah panas, tanpa sadar dia telah banyak buka mulut. Tapi Kim K.T.I. tidak ambil perhatian, dia hanya tersenyum, soalnya dia tahu keluarga Tong Ahlima In senjata rahasia beracun, dia khawatir Ling Kun Gi mengalami cedera. Setiap insan yang berkelana di Kang O, sekali kena dirugikan sekali tambah pengalaman, tapi jangan sekali kena dirugikan oleh pihak keluarga Tong, karena racun yang mereka pakai teramat jahat, kena darah lantas menyumbat pernafasan, setelah dirugikan pengalaman selanjutnya tentu mengenaskan, salah tentu jiwa Mila yang dengan percuma. Selesai makan minum, mereka lantas berdiri. Kun Gi segera menjura, katanya, beruntung malah M ini Cai He mendapat petunjuk yang berharga, tidak sedikit hasil yang kuperoleh, waktu sudah mendesak, biarlah Cai He mohon diri. Ausyok HM tertegun, katanya, kapan Ling, Lote bisa berkunjung lagi ke tempatku ini, harap menginap semalem di sini, besok pagi boleh berangkat, kenapa buru? Malam ini aku sudah kenyang makan, banyak terima kasih bahwa surat itu dikirim kemari, ini membutikan bahwa jejakku telah diikuti, maka kupikir malah M ini juga aku harus berangkat. Pertama supaya jejakku selanjutnya tidak mereka ketahui, kedua aku ingin pergi ke Pat Kong San lebih dulu, akanku selidiki asal-usul mereka, apapula tujuan mereka menulis surat ini? Siapapula yang mereka culik? Daripada tidak tahu apa, ku kira perluku bertindaka cepat. Memang betul, ujar Kim Ketai, kalau begitu kita tidak perlu sungkan kepada Ling Lote, lalu dia berpaling pada Ling Kun Gi, katanya lebih lanjut, soal si metu satu itu, walau kita belum tahu barang apa yang mereka antar, Tapi pihak keluarga Un dan Tong juga menaruh perhatian, ku yakin ada sangkut pautnya dengan Chin Chuling. Jejak Mir Ka sudah berada dalam genggaman ku, untuk ini lo siu ada tiga macam kode untuk mengadakan kontak dengan muridku, Ling Lote, boleh mempelajarinya agar di jalan kau dapat mengadakan kontak dengan muridku, lalu dia menerangkan ketiga tanda rahasia itu. Ling Kun Gi mengingatnya terus mohon diri, tunggu sebentar Ling Lote kata Aushok Ham Pat Kong San ada nol noli jauhnya, biar ku suruh Teng Ing menyiapkan seekor kode untukmu. Perjalananku ini secara diam, aku harus menyembunyikan jejak, naik kuda malah kurang leluasa, setelah pamitan dia lantas meninggalkan Ting San Lo langsung menuju ke Hotel Xiang Goan Ken. Tiba dilihatnya sepuluhan tumak di depan sana ada bayangan seorang tengah meluncur dengan enteng dan tergesa. Gerak gerik orang ini cekatan dan pesat, setelah meluncur tiba di kaki tembok sedikit menjejak kaki, tubuhnya terus mengapung ke atas dan dengan ringan hinggap di atas tembok sekali berkelebat, bayangannya tahu menghilang. Melengak lingkungi, batinnya, entah siapa orang ini, lihai juga ginkangnya, hati berpikir kaki mim percepat larinya, setiba di kaki tembok, dengan gaya pek hojongtian, bangau putih menjulang ke langit, dia mengejar ke atas temboka. Waktu dia angkat kepala, bayangan itu sudah melayang turun keluar tembok. Dalam sekejap orang sudah meluncur dua puluhan tumak cepat, ia pun meluncur turun, dengan kencang ia mengudak. Gerakan bayangan hitam di depan itu secepat terbang, lekas kungi menghimpun tenaga murni, ia pun kembangkan ginkangnya, tapi jarak tetap dipertahankan dua puluhan tumak. Hatinya heran, batinnya, ginkang orang ini agaknya lebih hunggul daripada aku. Kedua orang meluncur dengan kecepatan tinggi, semula menyusuri jalan besar, bayangan di depan dua kali berpaling ke belakang, tapi dengan sigap kungi selalu menyembunyikan jejaknya jarak mereka tetap dua puluhan tumak malah em gelap gulita lagi, sudah tentu sukar orang di depan itu mi lihatnya. Lomba lari ini berlangsung kira satu jam, tembok kakotepo yang di depan sana dari kejauhan sudah kelihatan, bayangan di depan itu mendadak meninggalkan jalan besar, mi blok kejalanan kecil di sebelah kiri. Bahwa orang mi miliki ginkang setinggi itu, kungi menduga ilmu silatnya tentu juga lihai, supaya jejaknya tidak kunangan, dia tidak berani mengejar terlalu dekat. Setelah bayangan itu meluncur sekian saat baru dia berputar dari arah lain sambil men sembunyi di antara bayang pohon jalanan kecil ini mi imbelok ke arah timur, karena sedikit merendek ini, bayangan di depan tadi sudah tidak kelihatan kemana perginya. Kungi gunakan matuk kupingnya, dengan saksama dia terus merunduk maju, kira setengah li kemudian, dari sebelah kiri jalanan kecil sana, di antara lebatnya pepohonan tampak mi mancar secercah kahaya lampu. Mengikuti arah sinar lampu kungi mi masuki hutan kira seratus langkah kemudian, ia mendapatkan sebuah kuil, di atas pintu bergantungan papan nama yang bertuliskan Japhoa Biyo, kuil tancap bunga. Ling kungi celingukan dilihatnya tiada bayangan orang di sekitarnya, dengan merunduk dan melompat ke tembok terus. Sembunyi di tempat gelap dari tempatnya ini di yami mandang ke dalam kuil. Di tengah ruangan besar sana tampak menyala sebatang lilin merah, dua orang laki perempuan tengah duduk di kursi di depan meja sembahyang. Perempuan yang duduk di sebelah kiri berusia 3-4, wajahnya molek berdandan seperti putri keraton, pakaiannya serbab putih halus sambil bercakap matanya selalu mengerling mimpesona. Duduk di hadapannya, di sebelah kanan adalah laki baju biru yang sudah dikenalnya itu. Di seram di luar sana berdiri seorang lagi, dialah laki baju hijau berlengan besi beracun dari gaya dan letak duduk. Kedua orang ini jelas kedudukan perempuan cantik lebih tinggi, daripada laki baju biru, jadi orang yang barusan di akuntit kiranya perempuan cantik kerupawan ini. Tengah dia menduga didengarnya suara laki baju biru tengah berkata lantang, bibicoh sa MPAI menyusul ke Mori, entah gihau, ayah angkat, ada petunjuk apa? Perempuan cantik tertawa manis, katanya, ayahmu menguatirkan dirimu, maka aku disuruh menyusulmu ke Mori. Kebetulan bibicoh ke Mori, ada urusan yang perlu kulaporkan, kata si baju biru. Mengerling kenes mati si perempuan cantik, tanyanya tertawa manis, kau ada urusan apa? Di dekat hoa yang caihe menemukan orang keluarga undari linglem. Unit kiau maksudmu? Laki baju biru mi lengat katanya, bibicoh juga melihatnya masih ada yang lain? Demikian juga orang ketiga dan ketujuh dari persaudaraan keluarga tau. Perempuan cantik mengangguk katanya cekikikan, ternyata kau pun telah melihat mereka, namun masih ada yang lain yang tidak ku sebutkan. Masih ada orang dari golongan mana tanya si baju biru mi lenggong. Pihak siau lim. Oh, laki baju biru tertawa. Kepala gundul itu hanya murid kelas tiga dari siau lim si, sejak dari loh yang dia sudah menguntit kami, sudah kusur Houtijiu, si tangan besi, mim bereskam dia, rupanya si baju hijau bernama Houtijiu. Nyonya muda cantik itu cekikikan, katanya, diantoa siau ya, cuan muda dian, ku kira kau melalaikan sesuatu lagi, betul teidak? Si baju biru mi lengak pula, katanya, masih ada seorang bernama Lingkun Gi, ilmu silatnya tinggi, sukarcai hei menemukan asal-usulnya. Lingkun Gi perempuan cantik menepekur, kalau diantoa siau ya maksudkan ilmu silatnya tinggi, tentunya tidak salah lagi, cuma orang apakah dia, belum pernah aku melihatnya. Usianya baru lekuran tahun, wajahnya cakep. Berkelebat sinar aneh dan biji metunya cantik itu, seperti tidak acuh dia berkata, hanya seorang angkatan muda yang tidak ternama, mendadak dia tertawa serta menambahkan yang kemaksudkan adalah Kim Ketai. Berjingkrak si baju itu, teriaknya, Kim Ketai juga datang diantoa siau ya tidak percaya. Sekarang dia berada di Tingsan. Laut di kota datau. Terkesiap hati Lingkun Gi, batinnya, lihai juga nyonya muda ini, jejak Kim Loyacu ternyata sudah diketahui olehnya. Si baju hijau bersungut marah, katanya, agaknya meluruk kemari lantaran aku, kalau tidak diberi ajaran sekarang, bila sampai ke tempat tujuan mungkin bisa menggagalkan usaha kita. Diantoa siau ya, ketiga rombongan orang ini sukar dilayani, jangan kita menghadapinya secara terangan, diantoa siau ya boleh silakan tetap us tugasmu, soal ini serahkan padaku, ku tanggung takkan terjadi apa. Janji bibi coh amat meyakinkan, tidak perlu aku berkulatir kata si baju biru. Kalau tidak ada urusan lain, Chai He mohon diri saja. Si baju biru mim beri hormat, lalu dengan langkah lebar keluar dari ruang besar. H.O.T. Ji U masih berdiri di depan serambi, segera dia mengikuti langkah si baju biru. Setelah si baju biru dan pengawalnya pergi jauh, Kun Gi hendak mundur secara teratur, tak terduga dalam sekejap saja si nyonya muda yang berada di ruang besar ternyata sudah menghilang. Keruan ia terperanjat, batinnya, kepandaian perempuan ini sungguh hebat, dari tempat tinggi sini aku pun tidak melihat kapan dia berlalu. Kalau bertemu di akla aku harus hati. Pada saat itulah mendadak didengarnya seorang tertawa dingin di belakangnya. Menyusul sebuah suara merdu bergema di tepi telinganya, berdirilah, ada pertanyaan yang akan kewajukan padamu. Mendengar sutra orang, seketika mengkiri kling Kun Gi, lekas dia berpaling, tampaknya muda rupawan itu sudah berdiri di belakangnya. Wajahnya molek bak bidadari, air mukanya dingin seperti dilapisi saeju yang sudah mimbeku, sorot matanya tajam laksana pisau mengawasi dirinya. Berdegup jantung Kun Gi, lekas diakerahkan hawa murni Mi lindungi seluruh hiatu dan membalik badan, katanya sambil tertawa-tawar, hebat benar ginkang nyonya. Kau siapa? Siapa yang mengutusmu ke sini dingin pertanyaan si nyonya muda? Chai Hai kebetulan lewat, ujar lingkun, Gi, Mi lihat sinar lampu, maka ku cari ke sini. Sejak dari Taiho kau menguntit aku, kau kira aku tidak tahu. Kalau Hian Ilosat seceroboh yang kau duga, mana bisa aku berkecimpung di dunia persilatan? Kiranya bayangan orang yang ginkangnya tinggi tadi adalah dia, julukannya ternyata Hian Ilosat, setan buas berbaju merah. Betul, Chai Hai memang datang dari kota Taiho, ku lihat bayangan Nona berkelebat di depanku, gerak-gerikmu enteng dan cekatan, karena ketarikku susul kau kemari, untuk kesalahan ini mohon dimaafkan. Lalu ia menjura. Hian Ilosat mencibir, katanya, enak betul kau bicara. Maksud Nona, suaranya dia tarik panjang sambil mengawasi tajam. Mendadak Hian Ilosat unjuk senyum manis menggiurkan, katanya, aku ingin kau ikut aku. Ha, Nona jangan berkelakar. Hian Ilosat menarik muka, dengusnya, selamanya tidak pernah aku berkelakar. Menghadapi sikap Hian Ilosat yang sebentar tawa lain saat dingin ini, ragu hati lingkungi. Pada saat dan berdiri melongo itulah, mendadak terasa olehnya seperti ada dua orang dia mendekati dirinya dari belakang. Gerakan kedua orang ini amat cepat. Waktu Kun Gi menyadari kehadiran mereka, jaraknya hanya setombak lebih, keruan kagetnya bukan main, secepat kilat dia putar badan. Sekilas dilihatnya Hian Ilosat mengulung senyum sembari mengulap tangan, bentaknya lirih, bukan urusan kalian kejadian. Laksana kilat berkelebat, gerak membalik tubuh Kun Gi sebetulnya amat cepat. Tapi setelah diami membalik badan, yang dilihatnya dua sosok bayangan hitam secara bergegas berkelebat lenyap seperti hantu. Kembali mencelos hati Kun Gi, batinnya, entah siapa kedua bayangan orang ini. Begitu cepat dan tangkas gerakannya. Terangkat alis lentik Hian Ilosat, sekilas dia mengerling ke arah Kun Gi sikapnya berubah ramah, katanya lembut, baiklah, apakah kau menyemuar? Kun Gi tidak miladani orang, dengan congkat dia berkata, tiada yang perlu kubicarakan, maaf, aku pamit saja, kedua kaki menutul, tubuh terus melayang pergi. Tunggu sebentar, Hian Ilosat cekikikan, pertanyaanku belum kau jawab, kenapa terus pergi seiring dengan suaranya, tiba dan ayun tangan kiri ke udara, dari lengan bajunya melesat terbang seutas bayangan halus dan meluncur ke arah kaki Kun Gi. Kala itu badan lingkun Gi tengah terapung di udara, pada saat badannya hampir melampaui panar tembok mendadak terasa kakinya seperti ditarik orang, badan yang luncur tiba tertahan terus anjlok ke bawah tanpa kuasa. Kesiurangin berbau wangi lantas merangsang hidung, tau Hian, Ilosat sudah melayang lewat di depannya, gerak-geriknya alemah G mulai baktangkai bunga tertiup angin, katanya tertawa manis. Kenapa tidak jadi pergi? Begitu berhenti dan berdiri tegak langsung Kun, Gimi meriksa kakinya, tapi tiada sesuatu perubahan, namun jelas waktu dirinya Mi lompat ke atas tadi kaki terasa ditarik turun oleh sesuatu tenaga raksasa. Tanpa terasa dia menjengek dingin, tanyanya, dengan apa kau Mimbo Kongaku? Bersinar biji matuhian Ilosat, katanya cekiki kan genit, ku serang kakimu dengan benang sutera merah, tiba tangan kanannya terayun pula, ser, bayangan hitam halus yang hampir tidak kelihatan mendadak kamenya berkebatok kepala lingkun Gi. Jarak mereka amat dekat, melihat orang mendadak turun tangan, keruan kejutnya bukan main, tapi untuk berkelit sudah tidak sempat lagi, maka terasa ikat rambut di atas kepalanya seperti bergerak sedikit. Kiranya senjata rahasia, orang telah mengenai gelungan rambutnya, keruan bertambah kejut hatinya. Terdengar Hian Ilosat tertawa, katanya, jangan takut, kau tanya aku menyerang dengan senjata apa bukan? Kenapa tidak kau ambil dan periksa sendiri saja? Kun Gi meraba gelung rambut sendiri serta menurunkan sebatang jarum sulam panjang setengah dim, di belakang lubang jarum terikat seutas benang lembut warna merah, ujung benang yang lain masih terpegang di tangan Hian Ilosat. Jarak jarum ini sangat lembut, namun seluruh batang jarum berwarna mengkilap terang pernah direndam di dalam racun. Sekali sendal benang ketarik, jarum itu pun mencelak balik dan ditangkap oleh Hian Ilosat. Katanya berseri lebar, sudah jelas bukan, jarumku ini mengandung racun, sedikit tertusuk saja segera darah keracunan dan kerongkongan akan tersumbat, tapi kau tidak usah khawatir, Tadi aku hanya mim bentur jarum pada sepatumu, soalnya aku masih ingin bertanya padamu, maka jangan kau pergi. Apa yang ingin kau tanyakan? Metuhian Ilosat mengerling, katanya mesra, banyak sekali, umpamanya siapa namamu, murid siapa? Siapa mengutusmu kemari? Setelah kau jawab terus terang, kau boleh pergi. Tiada yang perlu kau jelaskan. Berani kau bandel di hadapanku? Bentak Hian Ilosat. Kenapa teidak berani, tantang kungi? Hian Ih Cusat terloroh, katanya. Agaknya kau belum tahu siapa diriku? Kenapa aku tidak tahu, kau adalah Hian Ih, Losat, siapa yang memberi tahu padamu? Kau sendiri yang bilang tadi, kalau tidak dari mana ku tahu. Setelah tahu siapa diriku, tentunya kau tahu bahwa aku bertangan gapah dan berhati keji, dan sukar dilayani. Sungguh menyesal, baru sekarang aku mendengarnya. Hian Ih Losat mi lenggong, mendadak dia tertawa, katanya, oh, tampaknya kau ini masih pupuk bawang. Merah wajah kungi, katanya, cahit tiada tempo buat mengobrol dengan kau. Cepat Hian Ih Losat mengadang di depannya, katanya dingin. Sebelum kau bicara terus terang, jangan harap kau bisa pergi. Bertaut alis kungi, dia mendengak sambil tergelak, kalau aku mau pergi boleh pergi sesuka hatiku, siapapun tak dapat mengalangiku. Alis Hian Ih Losat menegak suaranya ketus, baik, cobalah. Nona ingin berkelai kau bukan tandinganku, belum tentu. Hian Ih Losat angkat tangannya, jarinya tampak putih halus, katanya, marilah, boleh kau coba beberapa geberak. Nona ingin menjajal kepandaianku, silakan Nona turun tangan lebih dulu. Begitupun baik, bila kau mampu menyambut sepuluh jurus seranganku, boleh segera kau pergi, berbareng tangan kiri terangkat, dengan enteng ia menepuk ke pundak kungi. Gerak tangannya seperti menepuk laksana mencengkeram, aneh dan lihai, satu gerakan seakan mengandung banyak perubahan. Ling kungi menggeser ke samping, telapak tangan terangkat, ia siap melancarkan tipu Tian Gewa Le Gun, miga tiba dari luar langit. Koma untuk menahan gerak serangan lawan tiba badan Hian Ih Losat menubruk maju, telapak tangan kanan menabas iga kiri ling kungi. Gerakan belakangan menyambung serangan tadi, sehingga tebasan ini menimbulkan kekuatan berlipat ganda. Tanpa pikir, punggung telapak tangan kiri kungi juga membalik, secepat kilat mengebas pergelangan tangan Hian Ih Losat. Terpaksa Hian, Ih Losat menarik kembali serangannya, maka telapak tangan kungi yang sempat menyelinap masuk, gerakan ini dilandasi luekang tinggi, telapak tangan setajam golok dan mengeluarkan suara meneru, perbawanya tidak kalah hebatnya. Agaknya tak pernah terpikir oleh Hian Ih Losat bahwa lawan yang dihadapinya ini memiliki luekang dan kepandaian setinggi ini, sekilas dia tertegun, sebat sekali dia berkelit mundur, mulut menggerung gusar, teriaknya tak nyana kau berisi juga. Setelah bergebrak dua kali, kungi insaf bahwa Hian Ih Losat betul lawan tangguh, namun Hian Ih Losat juga menyadari bahwa Ling Kun Gimi miliki ilmu silat yang tinggi di luar perhitungannya. Begitu terpencar kedua orang terus menubruk maju lagi, tangan mereka bergerak turun naik dengan kecepatan luar biasa, dalam sekejap mereka telah saling serang pula tiga jurus. Mendadak permainan Hian Ih Losat berubah, gerakan tipunya menjadi aneh dan sukar ditebak arahnya, sehingga kungi terdesak mundur berulang, hampir saja di atak kuasa Mim pertahankan diri. Meski terkejut, dia M. Kun Gi menghimpun semangat dan mengerahkan tenaga, sebat sekali ia balas menyerang, luakannya memang tidak lemah, maka setiap gerakannya pasti menimbulkan pergolakan angin kencang, serangannya sukar terduga juga, entah tutukan atau pukulan telapak tangan, kadang keduanya dilancarkan bersama, perubahan banyak ragamnya, sukar dibendung lagi, Hlan Ih Losat kena didesaknya mundur malah sehingga kedudukan tetap seimbang dan sama kuat. Sejak mengembara di dunia persilatan, entah betapa banyak pertempuran sengit pernah dialami Hian Ih Losat, namun belum pernah dia melihat apalagi menghadapi gerak serangan tangan. Kosong seaneh kungi sekarang ini, semakin tempur semakin terkejut hatinya. Dengan gemulai tiba ia mundur dua langkah, kedua tangan milintang bersiaga, tanyanya sambil mengawasi kungi, siapa sebetulnya gurumu? Guruku tidak suka diketahui orang, aku pantang menyebut namanya, sahut kungi. Bersungut marah Hian Ih Losat, bentaknya, jangan bertingkah di hadapanku, kau kira aku tidak bisa mengorek keterangan dirimu? Mendadak ia melompat maju, kedua tangan mencengkeram dengan jari bagai cakar. Begitu lemas kedua lengannya seperti tidak bertulang, cengkeramannya ini mengandung lima enam perubahan serangan mi matikan, terutama ke sepuluh hujung jarinya yang runcing, baunya amis, warnanya merah darah mi nyolok dan menggiriskan, bukan mustahil jari tangannya pun beracun. Cepat kungi mundur setengah langkah, telapak tangan kanan terayun menjojoh dengan keras, tangan kiri menangkap dengan kecepatan luar biasa. Sasasarannya adalah tangan kanan Hian Ih Losat yang terkembang jarinya. Hian Ih Losat kaget seketika, cepat dia tarik tangannya. Tak terduga perubahan gerakan, Ling Kungi teramat cepat, baru saja dia menarik tangan, kelima jari kungi laksana cakar besi tau sudah meniem bertiba meremas tulang pundaknya. Cepat Hiah Ih Losat berkelit ke samping, berbareng telapak kanan mi mbacok punggung tangan Ling Kungi, terdengar suara nyaring, tangannya berhasil menyampuk punggung tangan anak muda itu. Tapi pada detik singkat laksana percikan api itu, tiba terasa oleh Hian Ih Losat telapak tangan lawan telah mim balik terus terangkat naik. Dari telapak tangan Ling Kungi terdorong kekuatan luar biasa melalui lengannya, begitu keras getaran ini sampai lengannya terasa kesemutan, tanpa kuasa dia tergentak mundur tiga langkah. Gebrakan ini berlangsung teramat cepat dan mereka sama menyurut mundur. Terunjuk secercah senyum pada wajah Hian Ih Losat, ia tetap Ling Kungi sekian lamanya, akhirnya ia menghala nafas pelahan tanyanya, kau bernama Ling Kungi, betul tidak? Kungi mi lengak sebetulnya dia ingin balas tanya, dari mana kau tahu namun dia lantas berpikir pula. Tadi si baju biru pernah mi meritahu bahwa diriku biasa menggunakan tangan kiri. Tanda petik. Karena itu ia tertawa, katanya, betul, Chai Hemi Mangshiling, berkedip sepasang metuhian ilosat yang mi pesona itu. Mendadak dia cekikikan, katanya, jangan kau anggap dirimu luar biasa, ketahuilah, punggung tanganmu sudah tergores luka oleh kuku jariku. Sejak mula kungi sudah tahu bahwa kuku orang rada ganjil, kemungkinan beracun, namun dia pura bodoh, katanya, memangnya kenapa kalau tergores? Kau kira telah mengalahkan aku? 06. Hinihlah set angsurkan kedua tangannya, ke sepuluh jarinya yang putih halus itu pelan terangkat, katanya tertawa riang. Lihatlah kuku jariku. Kuku jarinya yang terpelihara baik itu ternyata masing dicat warna berbeda, ada merah, putih, hijau, biru, ungu dan lain, siapapun yang menyasikannya pasti ketarik. Kau pandai main racun, tanya kungi ngeri. Syukurlah kalau kau tahu, ujar hian ilosat, racun yang ada di kuku jariku ini cukup menggores luka kulit daging orang, kenapa di tidak lewat siang, kena siang tidak lewat petang. Tapi kungi hanya mendengus, hektometer, memang ganas, tak heran kau berjuluk hian ilosat. Aku telah melukai punggung tanganmu, nanti pastiku beri obat penawar, namun, tidak perlu, aku tidak takut segala macam racun, tukas kungi. Kalau begitu boleh silakan pergi. Baik, chai he mohon diri, dengan beberapa lompatan dia sudah berlari kencang menyusup ke hutan. Sekaligus dia menuju ke jalan besar, baru saja dia ayun langkahnya, tiba di belakangnya seorang berteriak. Anak muda, tunggu sebentar. Waktu kungi berpaling, tidak jauh di belakangnya berlari sesosok bayangan tinggi besar, langkahnya enteng, seperti lambat gerakannya, namun kecepatan luncuran tubuhnya sungguh amat mengagumkan, seolah kedua tapak kaki tidak menyentuh tanah. Perayawakan orang ini tinggi besar, wajahnya legam seperti besi, alisnya pendek gaun biok matanya sipit, hidung singa mulut lebar, jubah warna kuning tua sudah luntur dan sepanjang utut, kaki telanjang, tampang dan dandanannya sangat aneh, nyentrik kata orang zaman kini. Cuon mi manggil ku tanya kungi dengan angkul. Bersinar tajam mati si gede menatap kungi, katanya sambil manggut, kalau bukan aku, mi manggil siapa lagi titik. Cuon siapa, ada perlu apa mi manggil cai hai tanya kungi. Terkekeh si gede, katanya dengan suara rendah, anak muda. Besarnya limu, menurut kebiasaan lohu, kau hanya boleh menjawab tapi tidak boleh bertanya, tahu tidak? Melihat sikap orang yang sok berlagak tua, lingkungi menjadi geli, sikapnya semakin angkuh, katanya, itu kan kebiasaanmu sendiri, cuon tahu peraturanku. Terbeliak mati si gede, tanyanya. Kau juga punya peraturan segala? Betul, menurut aturanku, peduli siapapun dia harus mi perkenalkan namanya lebih dulu, setelah ku pertimbangkan. Apakah dia setimpa elbicara dengan aku barulah aku ma umi ladaninya, sudah tentu omongannya ini sengaja hendak mi mancing kemarahan orang? Tak terduga setelah mendengar urayan kungi, bukan saja tidak marah, si gede malah terbahak. Gelak tawanya seperti suara gemreng pecah, begitu keras mi mekaka telinga, semakin tawa suaranya semakin tinggi dan bergemalak sana guntur menggelegar di lembah pegunungan. Sedikit berubah rona muka kungi, dia berdiri tegak tidak bergeming, namun hatinya kaget dan mimatin, luwakang orang ini amat tinggi. Lenyap gelak tawanya, metusipit si gede mi lotot kering dingin, katanya, kita sama mengukui peraturan sendiri, nah mali kita tentukan peraturan siapa lebih berguna? Pelan lengan kanannya terangkat, dari lengan bajunya yang longgar itu terjulur keluar sebuah tangan aneh berwarna kuning legam, kelima jarinya menekuk laksana cakar elang, setiap jari tumbuh kuku sepanjang satu dim, runcing dan tajam laksana pisau, kiranya itulah sebuah tangan tembaga. Lingkun dipernahmi lihat tangan besi Hoa Tijiu, bentuknya menyerupai cakar gunanya seperti alat senjata tajam umumnya, kelima jarinya sudah tentu tidak bisa bergerak seperti jari tangan manusia umumnya. Tapi tangan tembaga yang dilihatnya sekarang ternyata tak berbeda dengan tangan manusia umumnya, kelima jarinya dapat terkembang dan mencengkeram dengan leluasa. Pada saat genting itulah, mendadak sepuluh nha suara merdu berseru di pinggir telinganya, saudara cilik, lekas mundur. Kungi mengenali yang berseru mim beri peringatan itu adalah hian iloset, namun sebelum membuktikan apa yang akan terjadi, mana dia mau mundurlah berdiri tegak tidak bergerak, ia tunggu sampai cakar tembaga lawan yang aneh itu hampir mencengkeram dirinya, mendadak ia kerahkan tenaga pada telapak tangan kanan terus menangkis ke depan. Gerak serangan tangan tembaga lawan memang pelan, sedang tangkisan kungi bergerak cepat, tak taunya begitu telapak tangannya menindih pergelangan tangan lawan terasa seperti mim bentur sebatang besi, sedikit pun tidak bergeming, cakar tembaga orang tetap bergerak pelan mengincar pundaknya. Tangan kanan lingkungi yang menangkis terasa kesakitan, rasa lindu kesemutan sampai mim jalar ke atas pundak keruan kagetnya bukan kepalang, sungguh dia tidak habis mengerti bahwa sebuah tangan tembaga bisa begini lihai, cepat dia menarik napas sembar ini lompat mundur. Si gede tidak mengejarnya, wajahnya menyeringai puas, matanya melirik ke arah hutan, bentaknya, siapa itu di dalam hutan? Apa yang kau katakan kepada bocah ini? Tiba terendus bau harum terbawa angin lembut, waktu lingkungi menoleh, tauhian ilosat sudah berdiri di sebelahnya. Untuk apa kau kemari semprot si gede? Apa aku tidak boleh kemari hian ilosat cekikikan, matanya mengerling tajam, tanyanya pula, kau mengenalku? Lohu tidak kenal, ujar si gede. Hian ilosat tertawa, katanya, kau tak kenal aku, sebaliknya aku mengenalmu. Kau tahu siapa lohu? Kau adalah laem kiangit ki tong pitian, Ong, betul tidak tong pitian Ong, Raja Langit Lengan Tembagia? Tak pernah. Suhu menyinggung nama orang ini demikian kungi bertanya dalam hati. Terbeliak matu, tong pitian Ong, sesaat lamanya dia mengamati hian ilosat, katanya kemudian kaum persilatan di Tionggoan ternyata ada juga yang kenal lohu, sampai di sini tiba dia manggut, katanya pula, baiklah, lohu tidak akan berurusan denganmu, boleh kau menyingkir. Kalau aku mau pergi, takanku muncul di sini, ujar hian ilosat. Kau masih ada urusan apa tong pitian, Ong menegas. Hian ilosat tidak menghiraukan pertanyaan orang, katanya berseritawa kepada kungi, agaknya kau mima NG tidak gentar pada racunku. Cai hat tidak mati, kau merasa di luar dugaan ejek kungi. Aku bermaksud baik, mengantar obat untukmu. Merah muka kungi, lekas dia menjura, katanya, kalau begitu. Aku yang salah paham. Syukurlah, ujar hian ilosat, lalu menembahkan kau memang tidak keracunan, lekaslah pergi saja. Lohu tidak menyuruhnya pergi, siapa yang berani pergi bentak tong pitian Ong. Hian ilosat cekikikan, katanya, memangnya kau tidak dengar, aku yang menyuruhnya pergi? Nyonya sudah tahu julukanku, tapi masih bertingkah di hadapanku, memangnya kau sudah menelan nyali harimau. Betul, kalau aku tidak punya nyali, mana beraniku suruh dia pergi. Lekas kungi bersuara, kalau Cai hei mau pergi segera pun bisa pergi, peduli amat dengan orang lain. Hian ilosat mengedip seraya berkata dengan Toan Injibit, ilmu mengirim gelombang suara, tong pitian Ong meraja Ilem Kiang, wilayah selatan, saudara cilik, bukan aku merendahkan kau, tapi kau memang bukan tandingannya, biarlah aku mengadangnya sesaat. Lekas kau pergi. Jelilatan matu, tong pitian Ong, teriaknya murka, di hadapan lohu, kalian berani main bisik, apa yang kalian perbincangkan? Kudesak dia lekas pergi, ujar Hian ilosat. Tidak boleh, bentak tong pitian Ong, bocah ini akan ku tahan. Untuk apa kau minahannya? Lohu ingin tanya seseorang kepadanya, siapa yang kau tanyakan? Tanya kungi, Hoanji Ujilei di mana dia? Cai hei tidak tahu, kau bukan muridnya. Kalau benar mau apa jika bukan kenapa pula? Waktu kau bergebrak sama dia tadi, jelas yang kau mainkan adalah ilmu ajaran bangsat gundul itu, memangnya lohu salah lihat tong, pitian Ong terkekeh dingin. Ternyata dia menyaksikan beberapa jurus gebrakan kungi mi lawan Hian ilosat tadi, maka dia mencegatnya di sini. Kungi naik pita mendengar orang mi manggil gurunya bangsat gundul, katanya gusar, memang tidak salah, beliau memang guruku, ada urusan apa kau mencari beliau? Boleh kau bicara saja dengan aku? Mendengar ling kungi adalah murid Hoanji Ujilei, tanpa terasa Hian ilosat mengawasi lekat. Tongpi Tian Ong tergelak, katanya, ternyata betul kau murid bangsat tua itu, bagus sekali, lekas katakan, bangsat tua itu sekarang berada di mana? Jejak beliau tidak menentu, tak mungkin Cai hei menjelaskan, sahut kungi. Tongpi Tian Ong mendesak selangkah, katanya sambil menuding kungi, kau murid bangsat tua itu, masakah tidak tahu? Dia sembunyi di mana? Kalau tidak berterus terang, jangan salahkan lohu tidak memberi ampun padamu. Kungi gusar, serunya, anggaplah aku tidak mau menerangkan, kau bisa berbuat apa terhadap diriku? Tongpi Tian Ong terkekeh, jari tembaga yang runcing tajam tiba mencengkeran, hardiknya beringas, maka lohu harus menahanmu, kalau yang cilik kuringkus, masakah yang tua tidak akan keluar dari kandangnya? Nanti dulu lekas si hian iloset mencegah. Tangan tembaga Tongpi Tian Ong yang sudah terulur berhenti di tengah jalan, bentaknya sambil berpaling, ada apa kau? Kau ingin mencari gurunya, kalau mampu pergilah cari sendiri, nama Tongpi Tian Ong cukup beken, memangnya kau tidak malu berkelahi dengan anak murid orang? Selamanya lohu tidak peduli soal tetek bengek sudah 30 tahun lohu mencari bangsa tua itu, kebetulan muridnya kebenturku di sini, betapapun lohu takkan melepaskan dia pergi. Tidak bisa, jengek hian iloset, tadi aku sudah suruh dia pergi, maka dia harus pergi. Mendelik Tongpi Tian Ong, dengan gusar di atap hian iloset, katanya terkekeh, nyonya muda, kau berani campur tangan. Titik tangan yang bergerak dan sedianya hendak minarang lingkungi, tadi tiba bergerak pula pelan beralih ke arah hian iloset. Sementara itu kungi sudah keluarkan pedang panjang dari buntalannya, hardiknya, tahan. Kau mau ajak lohu mencari gurumu? Tanya Tongpi Tian Ong. Kungi berdiri kering menenteng pedang, katanya, soal ini tiada sangkut pautnya dengan nona ini. Tidak sukar mim bawamu menemui guruku asal kau bisa mengalahkan pedang di tanganku. Tongpi Tian Ong coba pandang pedang di tangan lingkungi, mendadak ia tertawa lebar, katanya dingin, lohu ingin menahanmu, sudah tentu harus mengalahkan kau lebih dulu. Adik cilik, seruhian iloset, kau bukan tandingannya, lekas menyingkir. Soal ini tiada sangkut pautnya dengan nona lekas kau pergi saja, sahut kungi. Anak muda, kau sudah siap tongpi, Tian Ong tidak sabar lagi, kelima jarinya terkembang terus mencengkerah em ke arah kungi. Sejak kecil lingkungi meyakinkan ilmu pedang larisan keluarganya cuma waktu dia hendak berangkat suhunya pernah berpesan wanti, kecuali terpaksa ilmu pedangnya dilarang semelarang ditunjukkan di depan umum. Sekarang dia menghadapi tongpi Tian Ong yang berilmu silat serba aneh, lengan tembaga dan telapak tangan tembaga pula, kerasnya laksana baja, kalau dirinya melawan dengan bertangan kosong, mungkin untuk mempertahankan diri saja sukar, maka terpaksa diakluarkan pedangnya. Kini melihat cakar tembaga lawan mencengkerah em tiba, secepat kilat otaknya bekerja, lengan tembagamu memangnya tidak takut senjata tajam, tapi anggota badanmu yang lain, apa juga kebat senjata sebat sekali ia berkelebat maju, pergelangan tangan menggentak pedang pun menabas miring. Serangan ini dilancarkan dengan badan miring sambil mendesak maju, orangnya tiba pedang pun menganca em. Walau jurus yang dan gunakan hanya tipu biasa Sian Nia Hoase, burung dewa menggores pasir, namun dilancarkan oleh seorang ahli seperti Ling Kun Ki, bukan saja lebih mincah dan hidup, gerakannya pun teramat cepat dan berbahaya. Sepasang matuhian iloset mi mancarkan sinar terang menyaksikan ilmu pedang yang tiada taranya ini. Selama hidup Hoan Ji Uji Lei tidak pernah menggunakan pedang, namun murid tunggalnya ini ternyata mi miliki ilmu pedang yang tinggi dan lihai sekali. Kelima jari tembaga tongpi Tian Ong terpentang, gerakannya seperti amat lamban, tujuannya semula hanya mau meringkus bocah kurang ajar ini, tapi serta melihat gerakan pedang Ling Kun Ki yang hebat, tiba ia mendengus, jarinya malah mencengkerah em pedang yang menyamber teiba. Sungguh permainan aneh, perubahannya pun cepat tak terduga, lengan sedikit milint insinyur, tahu batang pedang sudah berhasil dipegangnya, sementara jari tangan kiri berbareng menutup ke pundak Kun Ki. Terasa batang pedang mendadaka tergetar, pergelangan tangan anak muda itu pun kesemutan, telapak tangan lecet kesakitan, tahu kelima jari lawan yang beruji runcing juga menyerang tiba. Keruan bukan main kaget Kun Ki, kalau dirinya tidak lepas pedang serta mi lompat mundur, pundak sendiri pasti kena tertusuk, terpaksa dia lemparkan pedangnya, lalu dengan gerakan hukong liang in, cahaya mengembang mi lampaui bayangan, dia meloncat mundur ke belakang. Dengan mencengkerah em pedang di tangan kanannya, tutupkan jari tangan kiri tong pitian, ong masih tetap mengarah ke depan, mulut pun mi mentak, anak muda, robohlah kau. Jarinya yang menuding ke depan tetap diacungkan, tahu sarung jari tembaga yang terpasang di ujung jarinya melesat ke depan mi bawah kesiurangin kencang, sasarannya tetap tidak berubah, pundak kiri ling Kun Ki. Adik cilik, awasian iloset berseru mim peringatkan. Hanya sekali gebrak pedang terampas, dikala dia merasa bingung dan kaget, tahu selarik sinar kuning ke milau mi lesat ke arahnya, keruan Kun Ki tambah berang, serunya dengan tertawa lantang. Bagus tangan kiri terangkat, dia incar selongsong jari tembaga itu terus mencetiknya sekali. Kali ini dia gunakan Tan Chi Sintong, selentikan jari sakti, salah satu dari tujuh ilmu silat siowlim. P. Kering, selongsong jari tembaga itu kena di jentiknya mencelak beberapa tombak jauhnya. Selama puluhan tahun belum pernah tutupkan jari terbangnya ini mengalami kegagalan, kini kecundang di tangan seorang muda yang dianggapnya masih hingusan, tapi ternyata mi miliki ilmu silat tinggi, sekilas diami lengek dengan pandangan liar di atap tap lingkun Ki, jengeknya sambil terkekeh, bagus, anak muda, agaknya seluruh kepandaian si bangsa tua pun telah diturunkan padamu. Hian ilosat cekikikan, selanya, babak ini kalian setanding alias seri, yang satu direbut pedangnya, yang lain selongsong jari-nya terjentik jatuh, tiada pihak yang lebih unggul. Omo NG kosong bentak tongpi Tian Ong dengan mata mi lotot. Siapa omong kosong sikap Hian ilosat tetap manis, memangnya kau belum mengaku kalah setelah jari tembagamu terjentik jatuh? Tongpi Tian Ong menggerakkan jari tembaga seperti menganca em, hardiknya gusar. Lekas engkau enyah dari sini. Ada suatu hal ingin aku berunding dengan kau, entah kau mau tidak kata Hian ilosat tetap sabar. Kataku sekukuh gunung, tiada soal berunding segala, betapapun lohu harus minahan bocah ini. Soal yang ingin ku rundingkan tiada hubungannya dengan dia, sebelah rasa tongpi Tian Ong. Soal apa tanyanya tidak sabar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!